Tingkat kebocoran air yang terjadi di Perumda Air Minum Tirta Sewa Kadarma atau PDAM Kota Denpasar hingga kini masih cukup tinggi. Kondisi ini akibat sejumlah pipa distribusi telah berumur tua. Namun, kini PDAM dapat bernafas lega setelah ada suntikan anggaran dari Korea Selatan untuk menekan kebocoran yang terlalu tinggi. PDAM mendapat suntikan anggaran Rp60 miliar untuk melakukan penelitian tingkat kebocoran dan pengadaan material khususnya penggantian pipa. Di Perumda Tirta Sewa Kadarma, Ede Bagus Gede Arsana mengatakan Denpasar satu-satunya yang mendapat kesempatan untuk belajar pengelolaan air yang baik di Indonesia. Korea memilih Denpasar karena petunjuk dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Selain itu, dipilihnya Denpasar juga dilihat dari non-revenue water atau tingkat kebocoran yang cukup tinggi. Salah satunya di wilayah Padang Sambian Denpasar Barat. Sebab selama ini untuk mengaliri kawasan Padang Sambian, PDAM Denpasar membeli air dari Spam Penet yang dikelola oleh Provinsi Bali. Awal dari kontrak itu pihaknya mendapat aliran air sebanyak 150 liter per detik. Kenyataannya baru dapat 50-55 persennya. Berawal dari itu, PDAM menunjukkan lokasi yang bisa dijadikan contoh deteksi kehilangan air di kawasan Padang Sambian. Kawasan tersebut nantinya akan dipasang distrik meter area DMA. Di kawasan tersebut nantinya akan diblok untuk mempermudah pendeteksian air yang nantinya akan dicek selama 24 jam menggunakan pendeteksi air. Menurut Arsana, nantinya ada 5 titik pemasangan DMA. Di kawasan tersebut akan dicek secara detail apa yang menjadi permasalahan terkait aliran air. Mulai dari pengecekan tekanan air, posisi pipa hingga diameter pipa. Asmara Putra Balipos